Oke, jumpa lagi dengan kali ini, saya akan mencoba okrok-okrok asematik Ini asematiknya, bungkusnya seperti ini Ya, ini bungkusnya seperti ini Nah, sekarang saya okrok-okrok karena asematik ini sudah saya buka dan ada yang duduk di sini Cuma akan saya perlihatkan dulu apakah harus di arus AC Oke, kita ambilkan arus di desktop Kemudian akan saya coba colok ke AC dan kita ukur arusnya tegangan ACnya Kita lihat tegangan ACnya di sini Ini dioda plusnya Dioda minyak Jadi kita ukur antara dioda plus dan min Memakai 250 volt Ya, kita coba ok Tidak ada masalah, kita ikut dos Ini plusnya minyak Ya, harusnya ada Kita ke DC-nya Ya, harusnya ada sederah Harusnya ada kecil Ini dioda, berarti di sini Ya, masih ada arusnya teman Tapi Asematik ini Tidak bermasalah Sudah saya topok Kemungkinan elko ini yang Bledos ini teman Akan saya gantikan elko ini Elko ini semuanya bedeteng Ukurannya 3316 volt Ukurannya elko Dua-duanya ini Kita Buang aja elko-nya Oke teman Akan saya pasangkan elko berukuran 16 volt 2200 Dan seribu Kita pasangkan Di Sini Di Tempatnya Oke teman Elko-nya sudah saya pasangkan Tinggal kita Loh darah saja teman Ya, sudah terpasang Sekarang kita coba lagi Arusnya Kita ukur lagi pegangannya Ya Ada yang kecah saudara Ternyata Jepuk saudara Elko-nya yang ini jepuk Nih Ya Keluar asap Ternyata Masangnya Balik teman Wah panas Ini Mumin Taruh di Plus Terbalik teman Masang elko-nya Terbalik Jadi Di Mumin Loh Kita lepas Ada Elko-nya Ya Balik Ya Eh Elko-nya kebalik Masangnya Kita gantikan lagi Mencari yang lain Ternyata Kari-kari Elko-nya tidak dapat Yang 16 volt Ini Adanya 25 Seribu UF Akan Saya coba pasangkan Yang 25 ini Nanti Kalau mau meledas Biar yang 16 volt Itu Berarti Kalau 16 volt Berarti Asimatiknya Belum Berarti Output hanya Sekitar 12 volt Kita pasangkan lagi Jangan terbalik Ini Plusnya Di Sudah Ini Kita pasangkan Kita pasangkan Bisa Tertanding Ya Gede Oke 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 Sekarang kita ukur kembali Kita colokkan lagi Berarti Berarti Tegangan Min Plusnya Disini Teman Disini Min Plusnya Nah Ini Ini Plusnya Lewat Disini Dikati Plus Min Plusnya Disini Kita ukur lagi Kita Selan Lagi Ya Mungkin Mungkin tidak Beleges Ini Plusnya Disini Ya Tetap 12 volt Akan Saya Bebani Dengan Kipas Oke Akan Saya Bebani Dengan Kipas Kipas Yang Kita Bebankan Ini Positifnya Di sebelah sini Kita Pasangkan Positif Merahnya Di Positif Ini Megadipnya Oke Dan Kita Lihat Kipasnya Apakah Gerak Nah Ini Akan Kita Kipas Berat Kipas Berat Kita Ukur Dengan Beban Seperti kita ukur tegangannya apakah menurun tidak masih tetap 12V berarti AC matik ini sudah selesai jadi bisa dipergunakan lagi tidak panas ini dioda seperti ini oke sahabat Kalsiju terima kasih Anda sudah menyaksikan video kami mudah-mudahan bermanfaat klik like, subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya hari kami Kalsiju, terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati